Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi jumpa kembali dengan saya jadi kemarin masuk sebuah laptop toshiba dengan kerusakan katanya nyetrum kalau dihidupkan dipegang bagian usb sini nyetrum dia seperti apa kisahnya kita coba dan kita coba hidupkan ya karena ini engselnya juga copot jadi mungkin nanti akan saya servis engselnya dulu baru cek yang nyetrum itu oke ikutin videonya sampai selesai oke ya jadi saya hidupkan dulu apakah masih bisa hidup atau tidak ini kalau saya nginjak semen yang mempunyai nyetrum ya karena saya enggak menginjak lantai jadi yang enggak nyetrum tapi kita lihat aja ya kemungkinan ini habis jatuh makanya disini dia engselnya copot dan itu bisa jadi yang buat nyetrumnya cek dulu dihidupkan jatuh hidupkan jatuh hidup baru nanti kita tes yang lain-lainnya oke bro yang pertama jangan lupa selalu buka dulu baterainya jika dia bukan baterai tanamnya oke ya oke ya oke ya oke ya selamat menikmati selamat menikmati kotornya luar biasa selamat menikmati jadi ini kita bongkar total sepertinya sudah dilem-lem ya ini di servis sendiri sudah pada dolar selamat menikmati terima kasih 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 tapi gimana pun juga ini tetap kurang kuat ya teman teman ini sengaja saya tes pakai caranya dulu jika nanti memang jeboh lagi ini saya bautkan langsung keluar sana bautnya jadi bautnya di bawah jadi berhubung ini saya mempertimbangkan kerapian jadi ini cuma saya lem saja kemudian saya baut dengan biasa seperti biasa tapi jika masih jeboh lagi nanti saya bautnya saya tembuskan langsung keluar bodi dari laptop ini gitu ya mungkin kesannya agak kurang rapi sedikit tapi cuma cara itu yang bisa buat kuatnya kalau di lem seperti ini dicor nanti penutup atasnya ini dia mengganjel karena itu tidak saya cor jika pemakaiannya yang tidak hati-hati kali tapi tidak terlalu over saya rasa juga awet oke jadi ini coba saya tutup dulu ya mudah-mudahan saja oke dengan maksimal selamat menikmati 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 selamat menikmati